Mobil dinas serta ruangan kerja Menteri Menko Maritim Luhut Binsar Pancaitan dilakukan pengecekan kontra penginderaan. Pengecekan dilakukan berdasarkan permintaan Menko Maritim untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap Menteri dan jajarannya. Pengecekan kontra penginderaan ini dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN atas dasar permintaan dari pihak Menko Maritim sendiri. Sebagai langkah antisipasi tindakan siber dan penyadapan, pengecekan dilakukan mencakup tiga hal, yakni pengecekan alat penyadap, IT assessment, serta sterilisasi pengamanan. Selain mobil dinas, pengecekan alat penyadap juga dilakukan di ruangan kerja Menko Luhut Pancaitan. Jadi kita minta untuk melakukan pengecekan, sebetulnya kalau bahasa ini pengecekan. Karena tugas BSSN itu, satu itu mereka bisa melakukan IT assessment. Jadi IT yang kita punya yang bisa diakses oleh mereka, pengamanan seperti apa, mereka juga bisa memberikan pengamanan juga kepada IT kita. Yang kedua kontra penginderaan, kalau ada kita misalnya disadap, itu mereka juga. Dan mereka lakukan juga di istana juga. Saya sudah biasa bertemu dengan mereka. Terus yang ketiga memang sterilisasi. Jadi kalau kita ada tamu-tamu VIP baik dari putusan negara lain datang ke sini, kita juga melakukan, meminta biasanya pas pampres dan BSSN itu melakukan cek dulu apakah memang bebas misalnya dari penyadapan itu. Jadi memang itu, bukan penggeledahan, seolah-olah ada apa, tidak ada. Jadi memang tadi seperti itu. Jadi hasilnya tidak ada memang temukan yield. Dan itu memang biasa.